Halo kawan, ketemu lagi dengan Wong Dueso Channel Di video kali ini saya akan membagikan cara setting frekuensi HT WLN KDC1 Dan cara mengatasi apabila HT ini tidak bisa disetting Oke, disini saya menggunakan laptop Toshiba C840 64bit Windows 10 Oke, kita akan unboxing dulu HT nya Ini masih baru, ada 2 unit HT ini bekerja pada rentang frekuensi antara 400 sampai 470 MHz Itu kelihatan 400 sampai 470 MHz Ini charger, ada handset nya juga Oke, kita langsung pasang saja Oke, seperti ini HT nya Cukup mungil, keren Ini bell clip nya seperti ini Oke, untuk memprogram kita pakai colokan yang di samping HT Ini ada colokan handset Kita programnya lewat sini Oke, untuk HT yang pertama ini Kita label dengan HT pertama, HT1 Oke, ini untuk HT yang kedua Sama, WLN KDC1 juga Semuanya masih baru Oke, ini untuk HT yang kedua Saya beri label HT2 Untuk memprogramnya Kita menggunakan software chirp Dengan menggunakan kabel program Ini Kabel program ini biasa dipakai untuk HT Bofeng Ini juga bisa untuk setting HT WLN ini Untuk seri kabel programnya adalah CH340 Oke Saya perbesar layar laptopnya Biar lebih jelas Oke, disini kita menggunakan software chirp Yang ini Chirp Oke Software nya sudah terbuka Kita tancapkan kabel program ini Ke laptop Disini Setelah itu kita buka Device Manager Oke, ini Device Manager Untuk melihat Port com Berapa kabel program ini Kita pilih port Ya, ini terbaca USB serial CH340 Com 7 Oke, kita kembali ke software chirp Kita baca dulu frekuensi yang ada pada radio HT1 Dengan menggunakan CH340 Kita klik radio Download from radio Pilih port Kita pilih port Com 7 Vendor WLN Model KDC1 Oke Kita klik Oke, terbaca Setelah itu Kita tinggal edit saja Frekuensi yang kita inginkan Semisal di frekuensi 1 Kita ubah frekuensinya berapa Tune mode nya bagaimana Isi tune square DTJS code Segala macam Kita isi semua Sesuai keinginan kita Setelah selesai kita edit Lalu kita upload editan kita ke radio Dengan klik radio Upload to radio Port com 7 Vendor WLN Model KDC1 Oke Uploading to radio Ya Sekarang HT WLN ini Sudah Terprogram Kita coba Ke HT yang kedua Dengan menggunakan Kabel program CH340 ini Oke Kita close yang ini No Kita baca dulu Download from radio Oke An error has accurate radio identification Violet Tidak bisa membaca Jadi ini ada dua versi dari WLN Yang satu Bisa diprogram Dengan CH340 Yang satunya lagi Tidak bisa Dengan menggunakan CH340 Error Saya pernah coba Menggunakan laptop Dengan sistem 32 bit Berhasil Untuk versi yang ini Tapi ini saya menggunakan Laptop 64 bit Tidak berhasil Error Kita coba lagi Kalau tidak percaya Download from radio Port com 7 Vendor WLN Model KDC1 Ketik OK Error Violet to read block At 0 0 0 0 0 Oke Tidak bisa Bagaimana solusinya Solusinya adalah Kita menggunakan Kabel program Rakitan sendiri Seperti ini Ini Saya rakit Kabel program Menggunakan USB 2.2.0 Harganya murah USB 2.2.0 Ini Sedangkan Kabelnya ini Saya ambil dari Handset Bawaan HT Kita potong Lalu kita Solder disini Untuk Cara penyolderannya Membuat Kabel program ini Linknya ada Di atas Oke Ini adalah USB 2.2.0 CP 2102 Kita cabut dulu Yang satu Oke Kita lihat di Port com Ya Terbaca Silicon Labs CP 210X USB To UART Bridge Com 8 USB 2.2.0 Ini Saya beli Harganya Rp 19.000 Murah Saja Setelah Kita sambungkan USB 2.2.0 Ini Dan Kabel Handset Ini Kita coba Program Ke HT WLN Yang Nomor 2 Oke Klik radio Download From radio Port Tadi Com 8 Kita Rubah Dari 7 Ini Ke 8 Vendor WLN Model KDC 1 Oke Berhasil Terbaca Oke Setelah Terbaca Kita edit Frekuensi Sesuai Keinginan Kita Setelah Kita Edit Frekuensinya Kita Upload Upload To radio Com 8 WLN KDC 1 Oke Oke Berhasil Seperti Itu Kelebihan Dari Kabel Program Rakitan Ini Adalah Dia Juga Bisa Setting Frekuensi Ke HT Yang Nomor 1 Jadi Dia Lebih Bagus Daripada CH340 Yang Tadi CH340 Tadi Hanya Bisa Program Radio Nomor 1 Tidak Bisa Radio Nomor 2 Tapi Yang Rakitan Ini Bisa Radio Nomor 1 Atau Nomor 2 Bisa Disetting Dengan Menggunakan CP 2102 Ini Oke Kita Coba Radio Download From Radio Kom 8 WLN KDC 1 Oke Berhasil Coba Kita Langsung Upload Lagi Oke Berhasil Juga Seperti Itu Caranya Setting Radio HT WLN KDC 1 Dan Solusi Jika Radio Ini Tidak Bisa Disetting Menggunakan Kabel Program CH340 Oke Seperti Itu Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Tekan Tombol Like And Subscribe Dan Jangan Lupa Bagikan Ke Rekan Yang Membutuhkan Cara Setting HT WLN Ini Oke Selamat Beraktifitas Salam Wong Dueso Channel